Salam pemirsa, senang rasanya kita bisa berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama Buku ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White yang dalam tulisan lain Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, dia menawarkan juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Ya ini adalah acakan untuk kita, biarlah kita selalu mengendalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Walaupun kita lelah, walaupun kita merasa bahwa diri kita tidak kuat, tetapi biarlah kita selalu mendekatkan diri hanya kepada Tuhan saja. Dia sanggup menerima kita dengan apa adanya, dengan beban yang kita hadapi saat ini, dengan semua masalah yang kita hadapi, biarlah kita selalu datang kepada Tuhan. Karena dia adalah setia dan adil untuk mendengarkan seruan yang kita utarakan kepada Tuhan. Pada saat ini kita akan masuk dalam pembahasannya dengan judul Penolong Satu-Satunya. Ayat intinya terdapat dalam kisah para rasul 10 ayat 38, yaitu tentang Yesus dari Najaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan roh kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Selama tiga tahun Tuhan terang dan kemuliaan itu telah datang dan berada di antara umatnya. Ia berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikasihi, yang dikuasai iblis. Memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang buta, membuat orang lumpuh berjalan dan orang tuli mendengar. Orang kusta menjadi tahir, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Kisah para Rasul 10 ayat 38 Kepada semua golongan masyarakat ditujukan penggilan lembut dan ramah ini. Marilah kepadaku semua yang letul-lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28 Ya baik ini menceritakan bagaimana pekerjaan Tuhan atau pelayanan Tuhan sehingga dia sampai di dunia ini. Ya tidak ada lelahnya, tidak ada capat-capatnya yang datang ke dunia ini dan memberitakan suatu kabar yang baik. Membawa sukacita dalam kehidupan kita. Dan biarlah semua yang kita pelajari saat ini, biar itu kita boleh aplikasikan di dalam kehidupan kita. Bahwa kuasa Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Ya sebagaimana Allah atau Bapak mengurapi anaknya, untuk memberitakan Injil di dunia ini. Dari kota ke kota yang lain, dia memberitakan dengan penuh sukacita. Banyak yang dihadapi, banyak godaan yang dihadapi, banyak cobaan, tetapi dia melewati semuanya itu dengan sukacita. Ya di sini juga dia telah berjalan, berkeling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang buta. Membuat orang lumpuh berjalan dengan orang tuli. Mendengar orang kusta menjadi tahir, orang mati dibangkitkan. Dan akhirnya Tuhan menunjukkan sebuah mujizat, suatu kuasa yang baik di dalam kehidupan kita untuk kita terus percaya bahwa penolong satu-satunya itu hanyalah Yesus. Mungkin kita mempunyai banyak penolong di dalam kehidupan kita. Entah itu teman-teman kita, sahabat, orang tua kita. Tetapi kita selalu memilih yang terbaik. Kita harus datang kepada Tuhan. Ya sama seperti Yesus, dia datang kepada Bapak. Dia utarakan semua yang dia hadapi saat itu. Ya kita pun juga sama. Apapun yang kita hadapi saat ini, biarlah kita mau utarakan itu hanya kepada Tuhan saja. Dia datang untuk menyembuhkan orang yang sakit. Dia datang untuk menyembuhkan orang yang buta, yang tulis mendengar, yang lumpuh dapat berjalan. Inilah pekerjaan yang dilakukan Yesus pada zaman dulu. Nah pekerjaan yang sama untuk kita lakukan. Walaupun kita tidak sama seperti Yesus punya kuasa. Tetapi bila mana kita mempertekan itu di dalam kehidupan kita. Kita menunjukkan karakter Kristus. Sehingga dimanapun kita berada, Kita selalu membawa terang itu kepada sesama-sesama kita. Ya walaupun meskipun kita lemah, meskipun kita lelah, tetap biarlah kita datang hanya kepada Tuhan saja. Dan Tuhan berkata kepada kita, Artinya Tuhan tahu bahwa semua yang kita lakukan di dunia ini banyak. Ya banyak lelahnya. Tetapi Tuhan katakan kepada kita, jangan sampai kelelahan itu membuat kita untuk mundur. Tetapi biarlah dengan kelelahan itu, kita terus datang kepada Tuhan. Biarlah dengan kelelahan itu, kita mau terus mencari Tuhan. Biarlah dengan kelelahan itu, kita terus pandang hanya kepada Tuhan. Dan jadikan dia sebagai penolong kita. Jadikan dia sebagai sahabat karib kita. Supaya kita selalu mengutarakan apa yang ada di dalam hati kita. Ini pelajaran yang sangat baik untuk kita. Penggilan yang sama untuk kita. Pada waktu Tuhan memanggil orang yang lemah, orang yang letih, orang yang lelah. Biarlah itu semua kita mau serahkan itu hanya kepada Tuhan saja. Dan biarlah dengan keadaan kita sekarang ini, kita manusia berdosa, kita orang yang lemah. Kita banyak kekurangan, tetapi biarlah dengan kekurangan atau kelemahan kita ini, kita mau pakai untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Seringkali kita selalu memakai akan hikmat dan kekuatan kita. Bahwa kita selalu bisa, kita selalu benar, tetapi bagaimana kita mau supaya karakter Kristus ada di dalam kehidupan kita. Dan inilah suatu hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Bahwa mujizat Tuhan atau karya Tuhan di dalam kehidupan kita sangat-sangat luar biasa. Yang meskipun dibalas dengan yang jahat untuk yang baik dan kebencian untuk kasihnya. Masmur 109 ayat 5. Ia tetap melaksanakan misi kemurahannya. Walaupun orang yang berbuat jahat kepadanya sekalipun, walaupun orang yang benci kepadanya sekalipun, orang yang ingin melukai atau mencelakainya, tetapi dia terus melakukan misi dengan penuh keramata, dengan penuh sukacita, dengan penuh kemurahan. Sehingga kita juga mempraktekan itu. Bahwa karakter atau tabiat Kristus itu dia berikan di dalam kehidupan kita. Biarlah kita selalu mau pakai akan hikmat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kita tahu di dunia ini banyak yang kita terima dari atau banyak kita dengar orang yang datang untuk mengutuk kita, orang yang datang untuk mencelakai kita, bahkan orang datang untuk membuat kita untuk tidak dekat kepada Tuhan. Tetapi dengan kasih Tuhan, biarlah dengan semua yang kita hadapi, dengan semua yang kita dengar dari orang-orang ini, biarlah kita mau melakukan misi Tuhan dengan penuh sukacita, tanpa kita mau kehidupan kita dibawa oleh kuasa-kuasa iblis. Dengan tawanan yang dikuasa oleh iblis, Tuhan dapat merebut kembali. Untuk itu biarlah kita juga mempunyai satu misi yang sama, yaitu bagaimana kita dapat mengembalikan kehidupan kita yang sebenarnya memperberui kehidupan kita dari kehidupan yang lama menuju kehidupan yang baru. Yaya tetap melaksanakan misi kemurahannya. Tidak pernah ditolak mereka yang mencari kasih keruniannya. Banyak orang yang tidak menolak dia, tetap malah menerimanya. Tetap banyak orang juga malah menolak dia, karena mereka merasa bahwa mereka itu hebat daripada Kristus. Tetapi apa yang Bapak urapi kepadanya, itulah yang dia beritakan kepada kita, untuk membebaskan kita, untuk melepaskan kita dari kuasa si jahat. Ya, sebagai seorang pengembara yang tidak mempunyai rumah, yang dicela orang, dan yang berkukerangan yang melayani kebutuhan orang-orang dan meringankan penderitaan mereka, mengajak mereka untuk menerima karunia hidup. Gelombang kemurahan yang ditolak oleh hati yang degil, kembali dalam gelombang pasang kasih yang tak dapat dijelaskan. Tetapi orang Israel telah meninggalkan temannya yang terbaik dan penolong satu-satunya itu. Permohonan akan kasihnya telah diremehkan. Nasihat-nasihatnya ditolak, peringatannya ditertawakan. Baik, ini adalah pelajaran yang baik untuk kita pahami di dalam kehidupan kita. Ini apa, sebagaimana Kristus dia mau melayani, dia mau untuk umat-umatnya kembali, tapi banyak cobaan, banyak godaan yang datang dalam hidupnya. Tetapi dia mau melewati semuanya itu dengan misi yang diberikan Bapak kepadanya. Biarlah dengan kerendahan hati kita, dengan kerelaan hati kita, kita mau untuk melakukan satu misi di dunia ini, yaitu bagaimana kita selalu membawa akan kehidupan orang itu atau membawa terang kepada orang lain. Ya, meskipun kita tidak dapat menyembuhkan orang yang sakit, kita tidak dapat menyembuhkan orang buta atau orang tulis, tetapi bila mana kita mau melakukan yang terbaik untuk mereka, maka disitulah Tuhan akan memberitakan atau menunjukkan kasihnya kepada orang itu. Ya, disini dikatakan bahwa sebagai orang pengembara yang tidak mempunyai rumah, yang dicela orang dan yang berkekurangan, yang melayani kebutuhan orang-orang dan meringankan penderitaan mereka, mengajak mereka untuk menerima karunia hidup. Walaupun Yesus menerima cacian, dia dapat, walaupun Yesus dicacimaki, dihinah, difitnah, tetapi dia malah memberi kasih karunia hidup itu kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang artinya, dia selalu mempunyai, dia selalu adil dan setia. Nah, jika orang itu mau melukai kita, maka kita doakan bahwa sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, untuk kita boleh pahami, untuk kita mengambil satu pengalaman di dalam kehidupan kita, bahwa kita selalu mempunyai misi yang sama seperti Kristus, yaitu bagaimana kita mau memberitakan akan kebenaran. Ya, gelombang kemurahan yang ditolak oleh hati yang degil, kembali dalam gelombang pasang kasih yang tak dapat dijelaskan. Tetapi orang Israel telah meninggalkan temannya yang terbaik dan penolong satu-satunya itu. Ya, banyak sekali orang-orang Israel yang meninggalkan Kristus, meninggalkan sahabat dan penolong satu-satunya mereka. Dan pada akhirnya Tuhan dapat memberitakan mau, tetapi Tuhan dapat membebaskan mereka dari tawanan. Akhirnya mereka keluar dari tawanan itu. Tetapi bila mana mereka terus mau untuk kehidupan mereka dikuasa oleh Iblis, maka mereka selalu mencelakai Tuhan atau melukai, maka mereka selalu mencari jalan keluar mereka sendiri. Mereka merasa bahwa mereka benar, mereka yang paling tahu, tetapi bagaimana dengan kehidupan Kristus, Kristus memberitakan itu dengan sebaik-baiknya. Ya, permohonan kasihnya akan, permohonan akan kasihnya telah diremehkan, nasihat-nasihatnya ditolak, peringatannya ditertawakan. Inilah pelajaran di dalam kehidupan kita. Ya, banyak sekali yang kita menertawakan akan nasihat daripada orang lain. Tapi, di mana kita menertawakan itu, disitulah kita akan jatuh pada saat itu. Karena apa? Karena kita selalu menertawakan akan hal-hal kebaikan itu. Daripada, kita selalu menertawakan akan hal-hal kebaikan itu. Ya, kita selalu menolak akan nasihat-nasihat Tuhan daripada orang itu. Dari orang, kita selalu menolak nasihat-nasihat Tuhan yang Tuhan berikan hikmat kepada dia untuk memberitakan kepada kita. Tetapi, bila mana kita mau terus percaya, memendengarkan semua nasihat itu di akhirnya nanti. Kehidupan kita menjadi suatu kehidupan yang baru. Jika kita mendengar dan kita memahami dan kita perhatikan itu, maka itu adalah bekal untuk kehidupan kita di akhir jaman. Saat pengharapan dan pengampunan telah berlalu dengan cepat, cawan murka Allah yang telah lama ditunda hampir penuh. Awan kemurtadan dan pemberontakan yang telah terkumpul selama berabad-abad sekarang menghitam dengan kesengsaraan dan sudah hampir meledak atas orang berdosa. Dan dia yang satu-satunya sanggup menyelamatkan, mereka dari nasib buruk itu telah diremahkan, disalahgunakan, ditolak dan segera akan disalipkan. Bila mana Kristus harus digantungkan dikait salib Golgotha, maka berakhirlah kesempatan Israel sebagai yang dipilih dan diberkati Allah. Kehilangan satu jiwa saja adalah suatu bencana yang sangat besar yang jauh melebihi keuntungan dan harta dunia. Tetapi sementara Kristus menatap Jerusalem, kebinasaan seluruh kota itu, seluruh bangsa itu, telah tampak dihadapannya. Kota itu, bangsa itu, yang pada suatu waktu adalah bangsa pilihan Allah, harta istimewanya. Kemenangan akhir halaman 20 dan 21. Denungkan lebih dalam. Kapan kah saya pernah menolak permohonan belas kasihan Yesus hanya untuk melihat dia datang kembali dengan demonstrasi kasih yang penuh belas kasihan yang bahkan lebih besar. Ya baik di sini dikatakan ya bahwa dan dia yang satu-satunya sanggup menyelamatkan mereka dari nasib buruk itu telah diremehkan. Jangan kita selalu memandang kepada dia, memandang dia dengan suatu keanehan. Tetapi biarlah kita memandang dia sebagai juru selamat pribadi kita. Wah dialah penolong satu-satunya kita. Dia adalah penyelamat kita. Dan dia dan dialah yang membawa kehidupan kita lebih dekat lagi kepada Bapak di surga. Dan biarlah dengan semua pelajaran ini kita dapat memperhatikan untuk kehidupan kita sehari-harinya. Untuk kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Selalu mengandalkan dia di dalam kehidupan kita. selalu memandang hanya kepada kepada Tuhan saja. Dan biarkan dia untuk bekerja di dalam kehidupan kita. Banyak orang telah kehilangan kesempatan untuk berbalik kepada Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang ada saat ini. Untuk kita selalu datang kepada Tuhan dengan kesempatan yang diberikan kepada kita. Kita mempergunakan itu dengan sebaik-baiknya. untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah kita selalu membawa terang kepada orang-orang di sekitar kita. Sebagai mana Yesus dia datang ke dunia ini untuk membawa sukacita di dalam kehidupan kita. Ya ini adalah nasihat firman Tuhan biarlah kita selalu mempunyai akan Tuhan yang selalu membimbing kita. Kita selalu menekatkan kehidupan kita hanya kepada Tuhan saja. Ambil pilihan kita hari ini. Karena di mana kita berdiri nanti adalah pilihan kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan berikutnya dan Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton!